Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada selamat pagi selamat berjumpa kembali tentunya bersama mimin di channel youtube leslar channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari leslar channel baiklah para sahabat leslar tonton dan simak videonya sampai habis ya dimana disini mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang mana salah satunya yaitu kabar dari Rizky Bilar yang katakan ini soal acara Valentin Day yang akan otw ke Eropa ada juga kabar dari Rizky Bilar Lesti Kejora bersama Kobas dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan mimin sampaikan di pagi hari ini simak kalian tonton videonya sampai habis mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini next kita kumpul lagi ya Masya Allah ini saat tadi rumahnya Lesti dan Rizky Bilar kemarin ya sahabat Masya Allah Tabaraka Allah sehat selalu pokoknya dan dimana kita lihat ada unggahan mengatakan Masya Allah rezeki anak soleh Abang L dapat kiriman baju lagi dari onti online nih berkat selalu onti-onti online Abang Rizky nya ya amin ini terkait unggahan dari onti online-nya Abang Fatih yang lagi packing-packing nih untuk mengirimkan baju-baju untuk Abang Fatih nih para sahabat ya disini ada banyak komentar mengatakan Masya Allah semoga bertambah berkah untuk orang-orang baik amin ya robbal alamin ya disini juga nih ada komentar lain mengatakan Masya Allah semoga rezekinya bertambah berkah dan barokah amin ya robbal alamin kabar berikutnya kita lihat unggahan dari create Richa Mariska yang mengunggah sebuah postingan nya bersama listrik kejuara ya sahabat dimana kita lihat captionnya mengatakan Alhamdulillah segalanya udah Allah atur tinggal bersyukurnya aja dikelilingi orang-orang baik Masya Allah nih tentunya ya selalu bersyukur ya selalu dikelilingi oleh orang-orang baik tentunya ya terutama untuk Leslar nih ada banyak komentar di unggahan Richa Mariska ini ya yang mengomentari postingan nya tersebut disini mengatakan Masya Allah tabarakallah sukses Leslar Bismillah semoga lancar berkah sehat-sehat semuanya amin ya robbal alamin kabar berikutnya kita lihat unggahan dari Oma Inul Daratista yang mengunggah sebuah postingan nya soal Abang Al-Fatih dengan captionnya mengatakan Oma sampai ngimpi-ngimpi kangen bocil premium ini sayangku Oma sampai kepo Abang L anak bagus anak pinter jadi cucu hebatnya Oma Inul Oma kangen Paul hmm lagi bobo nih Masya Allah nih bobo nya aja ganteng nih si abang ya Oma Inul udah kangen tuh sampai ngimpi-ngimpi katanya nih ada banyak komentar mengatakan Masya Allah tabarakallah alhamdulillah semoga Abang Al-Fatih dan Oma Inul selalu sehat lahir batin ya amin komentar lain juga mengatakan Masya Allah embul kesayangan Oma dan kesayangan warga konoha Leslar love you sekebon amin ya robbal amin ya emang si abang ini gemesin selalu ya bikin kangen semua orang kabar berikutnya dimana kita lihat nih ada info resmi dari Bunda Lesi Kejara soal konser Ildivo New Day Tour ya dan special performance by Lesi Kejara kita lihat captionnya bersiaplah untuk malam yang spektakuler grup vokal sensasional Ildivo dan diva berbakat Indonesia Lesi Kejara akan berkolaborasi dalam sebuah konser epik bertajuk Ildivo New Day Tour pada tanggal 11 November 2023 di G-Expo Theater G-Expo Convention Center Kemayoran Jakarta agunan nada indah dan penampilan menakjubkan mereka akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan tunggu apa lagi dapatkan tiketnya sekarang juga di tiket.com loket.com dan www.konserkita.co.id sebelum kehabisan dan bersiaplah untuk terpukau dengan aksi panggung mereka jangan lewatkan pengalaman ini ya sahabat tuh ya udah dibuka ya untuk pembelian tiketnya menonton konser Ildivo New Day Tour ada Marjin yang gercep mengatakan wow so proud of you Masya Allah Marjin sampai bangga nih sama Bunda Lesi ya ada juga komentar dari para fans mengatakan bangga banget sama kamu dedek Masya Allah sukses terus ya Bundanya Abang Al-Fati Selamat sukses semangat terus untuk Bundanya Abang Fati dan kita lihat nih diunggan Ayah Kejurah pun menganggap sebuah postingan soal konser Ildivo dengan kehadiran bintang tamu Bunda Lesi Kejurah sebagai special performance dalam acara konser tersebut ya kita dahakan nih semoga Bunda Lesi Kejurah selalu diberikan kesehatan dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Al-Amin kabar berikutnya kita lihat ada unggahan nih dari Leslar Adiska ya tadi malam yang bermain badminton nih para sahabat namun disini semua salah fokus dengan Lesi dan Rizki Bilar nih para sahabat Masya Allah beda daripada yang lainnya kabar Rizki Bilar langkul Bunda Lesi Kejurah Masya Allah terbaru Allah definisi suami istri sefrekuensi seru aja lihatnya bahagia terus Leslarku jodoh sesurganya Allah komentar lain juga mengatakan Masya Allah Tawarok Allah so sweet banget posenya Leslar komentar lain juga nih mengatakan kelihatan banget loh ya dari gestur si papa ini posesif sama bininya si cancer kalau udah sayang beh jangan diragukan lagi Masya Allah sama Watil Jana untuk Leslar kabar berikutnya kita lihat unggahan dari akun Instagram mbak ayah kejurah yang mengunggah sebuah posisian soal Abang Al-Fatih nih para sahabat ya dimana kita lihat di unggahan akinya Abang Al-Fatih ini mengatakan Masya Allah kasih pintar banget sih nah Masya Allah nih apalagi nih saat momen Abang Al-Fatih nih ngejepit mix tapi dia yang ngejerit nih para sahabat ya ada banyak komentar di unggahan ayah kejurah ini mengatakan gak henti nonton ini lucu mix kejepit dia jeri-jerit ngakak asli kocak tiap lihat ini Abang Masya Allah komentar lain juga mengatakan Masya Allah doa yang baik-baik tentunya kita aminkan nih untuk Abang Al-Fatih dan juga Leslar tentunya kabar berikutnya kita lihat unggahan dari akun Instagram Instagramnya ayah kejurah yang kembali mengunggah posisian soal Abang Al-Fatih ini para sahabat kita lihat caption di unggahan akinya Abang Al ini mengatakan Masya Allah pintarnya kata si Aki ini ya terkait Abang Al-Fatih nih yang bisa mempraktekkan ya apa yang disuruh nih ya yang mata genit nangis ketawa Masya Allah nih pokoknya Abang bikin gemes ya ada banyak komentar nih yang mengatakan Masya Allah pintar banget sih nah ini paling pintar satu Indonesia kata Cici Merziska ada juga komentar lain juga mengatakan Masya Allah anak soleh udah banyak tau Alhamdulillah Abang Al-Fatih pintar banget nak semoga anak soleh ini menjadi calon hafiz Quran anak sukses di dunia juga akhirat amin ya robbal alamin kabar berikutnya kita lihat tunggan dari SCTV yang mengatakan ini yang bakal kamu temui di 33 jam Extraordinary Live ya para sahabat kita lihat captionnya selain live Instagram bersama 33 selebriti SCTV menghadirkan live 33 jam menuju malam puncak hood SCTV 33 Extraordinary di 6 platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, snackvideo, dan video.com inilah mereka para selebriti yang akan viewers temui di 33 jam Extraordinary ini para sahabat ya ada Bunda Lesi Kejora dan juga Rizky Vilar tentunya nih para sahabat di tanggal 23 hingga tanggal 24 Agustus 2023 di 6 platform SCTV ya para sahabat TikTok, Instagram, Facebook, dan juga channel televisi dari SCTV ada banyak komentar mengatakan kalau ada leser sepaket begini mah bikin gua bahagia banget dan makin gak sabar semoga acara lancar rating, sharing, trending, memuncak dan banyak sponsor yang support amin terima kasih untuk SCTV kabar berikutnya di mana kita lihat ada unggahan nih dari Abang Al-Fatih yang kemarin jadwalnya sekolah nih ditemani oleh Bunda ya para sahabat di mana kita lihat juga nih para sahabat ada aja yang bikin gagal fokus soal Abang Al-Fatih kemarin disini ada gaya Abang Al-Fatih nih gaya mayunnya mencuri perhatian para fans tentunya Masya Allah bang bikin gemes ada banyak komentar dulu kan ini ya yang mengatakan Masya Allah Abang lagi lomba mayun Masya Allah gemes banget lihat mayunnya ada aja tingkahnya yang bikin kita gemes Masya Allah ada juga komentar lain juga mengatakan Masya Allah Abang gayanya bibir mayun ya Abang ganteng selalu untuk Abang Al-Fatih kabar berikutnya kita lihat unggahan story dari Rizky Bila bersama Hani Susan dan juga Susi Indriani ya ini unggahannya bersama Laisi Kejora Masya Allah nih stylenya Bunda Laisi Kejora kece habis ya dan kita lihat juga unggahan dari Dwi Santoso yang kembali di repost oleh Rizky Bilar yang mana terlihat tuh ada Bunda Laisi dan juga Papa Rizky Bilar nih Masya Allah lagi meeting ya pada sahabat slide berikutnya unggahan Papa Rizky Bilar nih mengunggah postingan ya otw meetingnya nih bersama Bunda Laisi Kejora Masya Allah segernya melihat Bunda Laisi Kejora nih ya dan kita lihat mengunggahan dari akun Instagram Laisi Kejora dan juga Rizky Bilar ya mengunggah postingannya saat meeting nih bersama orang-orang hebat tentunya nih para sahabat Masya Allah dan bikin Gagawa Fokus nih ada Abang Fatih yang juga ikutan meeting bersama Papa dan juga Bundanya aduh Masya Allah Bang komentar dari para fan ini juga mengatakan Masya Allah bos kecil ikut meeting semoga dilancarkan semua Masya Allah lancar sukses barokah komentar lain juga mengatakan Masya Allah apapun yang dikerjakan lesa semoga lancar dan sukses kesayanganku Abang Fatih ganteng sehat selalu ya kabar berikutnya kita lihat juga nih Unggar story dari Koko Basuki Serojo nih tadi malam ya yang kedatangan lesi dan Rizky Bilar dalam acara ulang tahun dirinya nih para sahabat Masya Allah Bunda lesi cantiknya nih disini juga Papa Rizky Bilar memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk kobas ya doa-doa yang baik dari Papa Bilar dan juga Bunda lesi untuk Koko Basuki Serojo dan yang mana pada Unggar ini pun langsung dibanjut di komentar dari para warga net nih yang mengatakan duah senang kalau leslar kumpul sama kobas sama korudi orang-orang baik dan tulus dukung leslar sukses terus untuk kobas ya komentar lain juga mengatakan Alhamdulillah ikut senang lihat ke bersama leslar bersama kobas selamat ulang tahun kobas sehat selalu senang tiasa bahagia bersama keluarga tercintanya amin ya robal alamin kabar berikutnya kita lihat tunggal dari leslar entertainment soal acara leslar merdeka kita lihat captionnya saksikan besok atau hari ini ya merdeka bersama leslar menampilkan para artis ciamik sejabodetabek leslar sehat merdeka yang mana hari ini akan live streaming di channel youtube leslar entertainment ya para sahabat pukul 19.00 waktu indonesia barat acara pertandingan badminton terbaik di muka bumi ini menampilkan para artis yang sejabodetabek jangan sampai ketinggalan nanti malam live leslar entertainment di jam 7 malam nanti malam ada banyak komentar mengatakan semoga semua kegiatan leslar dengan LA dilancarkan bismillah lancar amin merdeka masyaallah dan di mana kita lihat para sahabat disini ada unggahan yang mengatakan saat senang saat menang saat dipandang teman berdatangan tapi lihat siapa yang datang saat kau tumbang saat kau lelah berjuang saat kau butuh dukungan sejatinya teman selalu membersamai masyaallah cuma circle dari marwa fc yang selalu bikin hati adem dan juga positif fibers dan cuman mereka bertiga teman sejati yang selalu membersamainya fix no berdebat pokoknya pasti kalian semua tahu siapa yang dimaksud ketiga teman sejati papa rizki bilan ini terkait unggahan dari marwa fc para sahabat yang menguat sebuah postingan dengan mengatakan seseorang berkata kepada sayidina alih bin abitulib rodiyallahu anhu ya alih kulihat sahabat sahabatmu begitu setia sehingga mereka banyak sekali berapakah sahabatmu itu dan sayidina alih pun menjawab nanti akanku hitung setelah aku tertimpa musibah saat senang saat menang saat dipandang teman berdatangan kata marwa fc ya para sahabat diunggahan instasori miliknya tapi lihat siapa yang datang saat kau tumbang saat kau lelah berjuang saat kau butuh dukungan sejatinya teman selalu membersamai semangat kamu kuat kamu hebat bangkit terus ya masya Allah semangat terus untuk leslar ya para sahabat ada juga komentar lain mengatakan jangan pernah lupakan teman-teman sahabat kerabat yang dulu ada saat masa-masa susah dan kita lihat pada sahabat ada ungan sorry dari bunda lezi kejuara bersama rio anggara dan juga rica mariska tadi malam yang mereka ternyata lagi latihan badminton para sahabat dan dimana kita lihat ada unggahan mengatakan teriakan dede lezi kejuara kalian gak ada capeknya sehat-sehat selalu pokoknya teriakan dede lezi kejuara menyemengati papa rizki bilar tadi malam bikin salah fokus tentunya dengan panggilan sayang 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 masyaallah ada banyak komentar di unggahan tersebut yang mengatakan masyaallah semangatinnya sampai bikin lawan keder sayang gak tuh teriakannya masyaallah dan dimana kita lihat unggahan story dari bunda lezi kejuara dari bahrul malhak yang mengatakan pamit dulu ya habibi rizki bilar dan teteh lezi kejuara ini terkait unggahannya foto bersama lezi dan juga rizki bilar dengan mengatakan ditunggu di madinah katanya semoga lesar kembali ke madinah menjalankan umruh tentunya dan ada banyak komentar di unggahan tersebut yang mengatakan semoga bisa segera kembali bersama keluarga besar semoga mudahkan lesar ke tanah suci lagi amin tabarok allahu lakum amin ya Allah ya robbal alamin dan dimana kita lihat story dari bang john dan juga kobas yang mengajak lesi dan juga rizki bilar liburan ke eropa dalam acara valentin days para sahabat disini kobas mengatakan gak boleh bawa anak katanya koko aja kemarin gak bawa anak ke saat liburan lu bikin anak lagi ya justru itu sekarang kalau lu bawa anak mau gimana bikin anak lagi katanya ya disini Rizki Bilar pun menjawab justru karena hari kasih sayang dan L itu yang bentuk kasih sayang kami kata Rizki Bilar jadi harus dibawa katanya nih Masya Allah Papa Rizki Bilar ya tentunya bikin bangga dan juga terharu kasih sayangnya terhadap Abang L dan juga Bunda Lesi Kejora ada banyak komentar nih salah satunya mengatakan Masya Allah nak lihat tuh nak betapa Papa Bunda sangat sayang kamu kamu adalah sumber kasih sayang panda juga kami selalu sayang kalian kita terharu apa yang dikatakan oleh Papamu Abang L sumber rezeki dan juga sumber segalanya tentunya Masya Allah bahagia selalu tentunya untuk kalian selalu family ya sahabat doa yang baik baik tentunya kita aminkan dan tentunya itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan di pagi hari ini terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati